Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime Sama halnya dengan anime-anime lainnya, One Piece juga memiliki alur cerita yang sangat sulit untuk ditebak Yang jelas, sebuah anime pastinya akan membutuhkan peran antagonis di samping peran protagonis yang nantinya akan menjadi final tersendiri agar terciptanya peran superhero Membahas mengenai hal tersebut, kali ini kami akan menjelaskan lebih detail mengenai beberapa teori tentang bagaimana sistem pemerintahan dunia dalam One Piece Namun sebelum lanjut lebih jauh, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya biar gak ketinggalan seputar updatean anime menarik dari kami Ada sebuah kata-kata unik yang memang sangat benar mengenai fakta sebuah anime Yakni setiap anime hebat pastinya membutuhkan organisasi jahat tertinggi di dalamnya Hal itu bukannya tanpa tujuan, melainkan supaya pada akhir cerita sang pahlawan akan mengalahkan organisasi tersebut Hal ini sangat terat kaitannya dengan One Piece Seperti yang kita ketahui, jika sang pahlawan di sini adalah Luffy Sedangkan organisasi jahat tertinggi adalah pemerintah dunia Namun seperti yang kita tahu, One Piece bukanlah anime yang gampang ditebak tentang bagaimana alur ceritanya Sehingga banyak spek luas yang bermunculan lantaran rasa penasaran yang terlalu tinggi di antara para fans yang membentuk tiap-tiap kubu mereka masing-masing Seperti halnya, teori mengenai sistem pemerintah dunia yang hingga kini masih juga menjadi tanda tanya besar bagi para fans One Piece Berikut kami berhasil merangkum mengenai beberapa cara kerja sistem pemerintah dunia yang ada dalam anime One Piece Sudah terbentuk 800 tahun yang lalu Perlu kita ketahui jika pemerintah dunia merupakan sebuah kerajaan besar yang memimpin dunia dari 20 kerajaan besar Dimana kerajaan ini telah bergabung dan membentuk pemerintah dunia sejak dahulu kala Dari 20 kerajaan besar tadi, hanya ada 19 kerajaan yang naik hasta menjadi kaum naga langit atau yang bisa disebut dengan Tien Ryubito Kekuatan ini terbentuk pada 900 atau 800 tahun yang lalu dan hingga kini organisasi tersebut masih terjaga Fakta lainnya adalah Gorose menguasai 150 negara dalam dunia One Piece Mereka juga didukung oleh negara yang mereka kuasai, bahkan negara-negara tersebut juga tunduk dan patuh terhadap mereka Rapat Dewan Dunia One Piece Pemerintah dunia terbentuk dari banyak negara Dimana mereka akan mengadakan suatu pertemuan yakni dengan memanggil seluruh perwakilan tiap-tiap negara yang berdaulat untuk mengikuti rapat dalam membahas beberapa hal Negara-negara berdaulat tersebut harus tunduk akan perintah mereka atau mereka akan dinyatakan sebagai negara yang tidak berdaulat secara resmi Menghancurkan Negara atau Kerajaan Pembangkang Pemerintah dunia merupakan sebuah kedaulatan tertinggi Sehingga siapa saja baik negara maupun kerajaan sekalipun jika tidak mau menuruti perintahnya Maka sudah bisa dipastikan negara atau kerajaan tersebut akan lenyap dan hilang dari peta Tidaknya itu, bahkan seseorang yang berani membangkang juga akan dihukum bahkan dimusnahkan dari dunia One Piece Hal ini sudah bukan rahasia lagi Kita bisa melihat bagaimana abad kekosongan dan juga cerita mengenai Joy Boy yang hingga sekarang masih menjadi teka-teki Lantaran cerita mengenai mereka sengaja ditutup-tutupi oleh pemerintah dunia Mereka akan dipimpin oleh pimpinan pemerintah dunia yang disebut dengan Gorosei Yang dapat diartikan sebagai 5 bintang tertua Yang mana mereka juga diketahui memiliki kaum Naga Langit sebagai kaum bangsawan paling suci dalam dunia One Piece Namun tentu saja seperti yang sudah kita ketahui, jika sejatinya bukan Gorosei lah pemimpin tertinggi dalam One Piece Sesuatu misterius Imsama yang baru-baru ini muncul mulai memberikan titik terang jika selama ini mereka dipimpin oleh satu orang yang hingga kini belum dijelaskan secara resmi Memiliki Ten Rubito atau Kaum Naga Langit Ada satu nama yang kedudukannya berada tepat di bawah Gorosei Mereka dikenal dengan sebutan Ten Rubito atau yang lebih dikenal dengan Kaum Naga Langit Ten Rubito selalu menganggap jika mereka sangat berbeda dari orang-orang kebanyakan yang ada dalam One Piece Bahkan saking gannya disamakan dengan manusia lain, mereka memilih menggunakan sebuah tabung penutup kepala untuk bernapas karena tidak mau menghirup udara yang sama dengan orang biasa lainnya Meski demikian tidak ada yang berani melawan perintah mereka Mereka dianggap sebagai keturunan langsung dari 20 kerajaan yang dulu menyatu untuk mengalahkan kerajaan kuno hingga akhirnya membentuk pemerintah dunia Siapa saja yang berurusan dengan Komiten Rubito, maka sudah dapat dipastikan jika mereka juga akan berurusan dengan pemerintah dunia serta para angkatan lautnya Hal itu dapat kita ketahui ketika Luffy menghajar salah satu Kaum Naga Langit di Ark Sabahudi Dan setelah itu tidak butuh waktu yang lama, para angkatan laut dan juga Admiral Kizaru sudah tiba di Sabahudi Adanya Angkatan Laut Kita sering meranggapan jika angkatan laut adalah orang yang jahat Namun yang sebenarnya terjadi bukanlah demikian Mereka hanyalah prajurit yang diperintahkan untuk melindungi perdamaian serta memberantas suatu kejahatan Dan kejahatan yang dimaksud disini adalah para bajak laut Luffy termasuk bajak laut yang menurut mereka adalah orang jahat yang sangat berbahaya Terlepas dari Luffy bukanlah seperti yang mereka pikirkan Namun yang jelas angkatan laut hanyalah melaksanakan perintah yang telah diberikan oleh pemerintah dunia Adanya Cyperpol Yang mungkin belum banyak diketahui adalah mengenai adanya Cyperpol yang dimiliki oleh pemerintah dunia Dimana Cyperpol adalah suatu organisasi rahasia yang bertugas untuk melakukan spionase Melakukan investigasi dan juga menghabisi serta melenyapkan target sesuai dengan perintah yang diberikan oleh pemerintah dunia Mereka diketahui memiliki 8 pos yang terdiri dari CP1 hingga CP8 Selain itu masih ada CP0 dan juga CP9 yang merupakan unit yang tidak resmi CP9 biasanya digunakan untuk melaksanakan tugas pembunuhan Sedangkan CP0 adalah yang paling kuat diantara semua CP yang ada Hal ini sesuai dengan yang pernah dikatakan Robin jika tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari kelompok CP0 ini Adanya Fleet Admiral Dalam institusi angkatan laut ada sebuah jabatan tertinggi yakni Fleet Admiral Jabatan itu diberikan kepada mereka yang merupakan pemimpin dari semua angkatan laut yang ada Yang mana posisi mereka sendiri berada satu tingkat di bawah panglima pemerintah dunia Mereka memiliki kewenangan untuk menginisiasi Bastard Call dan memerintahkan agen pemerintah dunia atau para ranking di bawahnya untuk melaksanakan perintah ini Tanya itu mereka juga berwenang untuk mencopot title dari Shichibukai Melihat dari semua ulasan tadi bermunculan berbagai teori jika nantinya kemungkinan para angkatan laut akan berpihak kepada Luffy Terlepas dari status Luffy yang merupakan bajak laut, namun di akhir cerita tidak ada yang tidak mungkin Semua bisa saja terjadi Saat ini mungkin perangkatan laut masih memegang teguh prinsip mereka yang mengabdikan diri kepada pemerintah dunia untuk mewujudkan kedamaian Namun siapa sangka jika nantinya mereka akan membelot setelah tahu fakta sebenarnya mengenai keberadaan Ibsama Hal itu bisa diketahui dari sikap para Admiral yang terkadang tidak mengindahkan perintah yang diberikan oleh pemerintah dunia Pengaruh sistem pemerintahan terhadap perjalanan Luffy Luffy dikenal sebagai kapten bajak laut yang menjunjung tinggi kebebasan individu Dan juga membangun dunia yang lebih baik dengan adanya bentuk keadilan dan juga kesetaraan Sehingga sudah pasti jika adanya peran pemerintah dunia dalam One Piece menjadi salah satu pengambat Luffy dan kawan-kawan dalam mencapai tujuan mereka Namun meski demikian Luffy banyak menemukan inspirasi dari semangat kebebasan dan juga solidaritas yang tinggi dari setiap pulau yang dia kunjungi Mereka juga banyak belajar mengenai pentingnya membantu masyarakat dan juga melawan penguasa yang tidak adil oleh karena ada sistem yang ditetapkan oleh pemerintah dunia di wilayah tersebut Luffy dan kawan-kawan sadar jika musuh mereka tidak mudah Pemerintah dunia memiliki segalanya Sehingga Luffy mungkin harus berusaha sangat keras untuk menciptakan semua impiannya Yakni mengubah sistem yang diterapkan oleh pemerintah dunia selama ini dan juga menegakkan keadilan Well itulah beberapa cara kerja sistem pemerintah dunia di One Piece yang telah berhasil kami rangkum Mungkin masih banyak sistem pemerintah dunia yang tidak kami sebutkan Jika kalian memiliki sejumlah teori lainnya yang bisa mendukung pembahasan ini boleh tulis di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya